Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas Ada sih dalam Al-Quran Sebenarnya ayat untuk Menyemangati para jomblo Nah, sebenarnya Dimanapun kita hidup ini Semuanya udah ada pedoman di dalam Al-Quran Nah, cuman pertanyaannya ya kan Untuk kita para orang jomblo ya kan Apakah ada motivasi agar kita itu Menunggu aja jodoh kita Nggak usah kita mengikuti pacaran itu lah ya kan Kali ini gue akan mengambil dari Motivasi dari Ustaz Hanan Ataki Kira-kira apa sih ayat para jomblo itu ya kan Ini dia Kalau kita lagi galau Tentang satu masalah Misalnya masalah jodoh Iya, aku memang bener lah Ustaz Galau di masalah jodoh Bingung, bingung, bingung Kira-kira apa sih Ustaz Nah, beliau menjelaskan bahwasannya Kalau kita galau tentang masalah jodoh ya kan Ini dalam surat An-Nur Ayat 32 Fukoro Akhir, nggak punya apa-apa Allah yang akan mencabutkan mereka Maha luas Datang ke rumah calon mertua Capture Iya Datang ke mertua Tunjukin ayatnya Kalau mereka Allah yang akan mencabutkan mereka Dan Allah Maha luas Selagi mahamdulillah Tawibat Terus gimana anak saya Ngasih makan apa Allah yang ngasih makan Allah yang ngasih makan Jadi Nah, jadi sebenarnya Dari PD ini kan Sebenarnya Teman-teman Jangan ragu Untuk melamar Seorang gadis Tapi sarannya itu lagi Kita sebagai seorang lelaki ya kan Sarannya itu Kita harus kerja dulu lah Cari kerja Apalagi zaman sekarang ya kan Apalagi laki-laki Harus ada modal ya kan Nikah sekarang Paling sekit itu 50 juta Waduh Bukan sebenarnya Perempuan itu bukan dibilang Terlalu mahal Enggak sih Cuman Perempuan itu Mau menilai kita dulu Seberapa kuat perjualan kita Untuk mendapatkan dia Jadi intinya teman-teman sekalian Buat laki-laki Kalian harus kerja dulu Setelah kerja Melamar Kasih tahu mertua Pak Aku mau melamar Kerjaanmu apa? Ada pak Kerjaan saya yang penting Cukup memberi resikin Untuk anak bapak Ya sudah Apalagi Terima kasih And bye